Kegiatan sehari-hari seperti mengamati burung di kota New York menjadi kegiatan beresiko bagi laki-laki berkelit hitam seperti Christian Cooper. Video yang direkam Cooper menjadi viral dan kejadian ini berakhir tanpa kekerasan baginya. Tapi tak lama setelah itu muncul rekaman Eric Floyd yang meninggal setelah ditekan lehernya oleh personel kepolisian. Dan Juni ini seorang laki-laki berkelit hitam bernama Rayshard Brooks tewas setelah tertidur di mobilnya sendiri dan berusaha lari dari polisi yang menahannya. Sebelumnya terungkap video yang direkam pada Februari menunjukkan seorang ayah dan anak yang membuntuti pelari berkelit hitam Ahmaud Arbery yang dituduh mirip seorang pelaku pencurian. Arbery tewas ditembak sementara dua pelaku baru didakwa beberapa bulan kemudian setelah video penembakan beredar viral. Aktor Hollywood Will Smith beberapa tahun lalu memberikan wawancara yang belakangan sering dikutip di media sosial. Saat itu ia menyatakan bahwa rasisme sebenarnya tidak semakin parah di Amerika sikat, tapi rasisme sekarang bisa direkam menjadi video. Dan dengan video yang instan disebar lewat media sosial, reaksi pun berlangsung spontan dan cepat. Jangan lupa untuk menjumpukan bahwa media sosial yang akan menangkau. Berbagai video ini dan gelombang demo Meresponsnya memunculkan desakan reformasi sistem kepolisian Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA